Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, inilah Ijil suci menurut Markus, dimuliakan Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang bayang dan mulit-mulitnya dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Ijil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Maka anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelam dalam kemuliaan Bapak, Di diri malekat-malekat kudus. Kata Yesus lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sungguh, di antara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan alam datang dengan kuasa. Demikianlah sahabat Tuhan, Rangku, di antara orang yang hadir di sini, Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Maka anak manusia pun akan malu karena orang itu, Apabila ia datang kelam dalam kemuliaan Bapaknya. Para seseorang, bapa ibu, saudara-saudara yang terkasih, Ternyata Yesus punya rasa malu. Malu untuk mengakui kita sebagai muridnya ketika kita malu mengakui dia di dalam hidup. Rasul Yaakobus berbicara tentang iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Kita semua orang beriman, tetapi kesulitan terbesar untuk kita adalah membuahkan iman dalam hidup. Dan biasanya kita tidak bisa dan tidak mau membuahkan iman dalam hidup karena malu. Kalau makan di rumah makan, malu sama agama lain, dan tidak ada saling padahal kita orang beriman ketuli. Hanya karena malu. Tapi ingat kata Yesus, kita malu buat begitu Yesus, kita malu mengakui kita nanti. Hingga tanya sekarang, mau masuk surga atau tidak? Masih malu-malu untuk mengakui Yesus, ya? Siap-siap Yesus juga nanti malu-malu mengakui kita. Bepidu saudara-saudara sebenarnya menjadi fungsionalis pastoral itu adalah sebuah media untuk kita membuat iman itu berbuatan. Atau menghayati iman dalam perbuatan. Tidak sempurna. Banyak orang yang tidak mau terlibat karena malu. Jangan nanti Tuhan malu mengakui kita di surga. Nanti masuk neraka. Dan kita berbuat baik di dunia, salah satunya adalah menginvestasi surga. Dan kita melayani untuk mengekspresikan iman dengan tugas-tugas kita. Di dalam demat, di dalam lingkungan, di dalam KBG, di dalam BKT, di dalam persekutuan doa, di dalam tongkong apa saja. Itu untuk mengekspresikan iman dan menginvestasi surga. Makanya Bapak Ibu jangan malu. Kalau mau perbuatan itu, pelayanan kita membuat kita masuk surga. Juga kesulitan terbesar untuk kita dalam merayani, mengekspresikan iman adalah... Takut dinilai orang. Takut di cibir orang. Takut dipersoalkan orang. Jangan lupa. Kalau kita melayani untuk dinilai orang, rugi. Karena. Kalau yang menilai Anda orang yang tidak suka dengan Anda, Dan mengajak diri dengan Anda, Maka segala pelayanan Anda akan jadi buruk baginya. Lalu dia menilai Anda dengan mengatakan begini dan begitu, Mengbuat Anda cintu dan tidak mau mengambil lagi. Jangan. Selain takut dengan Yesus malu mengakui kita di surga, Ingat kata-kata Yesus kepada para murid waktu memutus mereka. Setelah ia memutus para murid, Dengan dilantik dulu, seperti hari ini kan dilantik dulu. Diberikan kuasa roh. Mereka sukses melayani di mana-mana. Lalu mereka pulang dengan bangga. Bila Yesus, kami sudah sukses melayani. Setan-setan takut orang sakit disembuhkan. Mungkin orang bersuka cita. Yesus bilang apa? Oke lah. Tapi jangan kamu bersuka cita karena kamu berhasil. Tapi bersuka cita lah. Karena dengan perbuatan itu, namamu terdekat disembuhkan. Jadi kita ini melayani di dalam gereja. Entah sebagai proyakon, sebagai deman, Sebagai pengurus lingkungan, Sebagai pengurus kelompok doa, Atau pengurus apa saja. Di meslinat, di UMK. Jangan supaya dinilai orang. Tetapi buatlah baik sebagai ekspresi iman. Supaya iman itu hidup. Dan supaya itu yang membuat nama kita kedaftar disurga. Bapak-Ibu, tidak akan pernah kita menjadi pribadi yang tidak malu mengambil. Kalau kita tidak menghormat hati. Karena rasa malu bermula dari hati. Sebuah perasaan muncul dari hati. Kalau kita punya hati yang sip, Pasti kita selalu percaya diri. Kalau kita punya hati yang digagang oleh Tuhan, Yang dihiasi oleh buah-buah roh, Kita pasti tidak akan malu. Tidak akan takut. Karena roh itu yang mengerahkan dan menyemangati kita, Seperti api yang terus menyala-nyalakan semangat. Maka orang yang ada api roh di dalam hati, Pasti tidak jemuk melayani. Mungkin juga ini cocok dengan refremasmu. Berbahagia orang yang suka akan perintah Tuhan. Dan tidak akan pernah ada orang yang suka dengan perintah Tuhan, Dan pelayanan menuju Tuhan. Kalau tidak ada roh Tuhan di hati. Bapak-Ibu bisa coba. Semakin Anda melayani. Semakin Anda menemukan sentuhan kasih Allah. Semakin Anda ingin terus melayani. Itu pasti. Tapi semakin Anda tidak mau melayani. Roh hilang dari hati. Iblis menguasai hati. Maka itu yang membuat Anda malas dan malu untuk melayani. Ingat. Kalau Anda malas, berarti sedang ada babi di hati. Kalau Anda malu, berarti Anda tidak percaya Tuhan punya kekuatan untuk bekerja di dalam dirimu, di dalam hati. Saya punya banyak pengalaman untuk kemudian tidak malu dan berani terus berbicara di mana-mana. Kenapa? Satu saja kepercayaan saya. Aku tidak seorang diri karena babi selalu menyertai aku. Yang penting dimanapun kita berada. Jangan pernah mengandalkan diri. Tapi biarkan Tuhan bekerja melalui diri kita. Jangan takut dengan kelemahan dan kerampuhan manusia. Itu lumrah. Tapi justru karena kita lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Kita membiarkan kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri. Itulah yang diaklian satu paus. Aku bangga dengan kelemahanku dan keberdosaanku. Karena ketika aku menemukan diriku lemah dan berdosa, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja di dalam diriku. Itulah pelayanan kita. Bukan karena kita hebat dan mampu. Tapi karena kita mampu menyerahkan diri ke dalam kekuatan dan jiwaan alat dalam seluruh pelayanan. Bapak-Ibu, kalau kita membiarkan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan dalam pelayanan, Kita tidak punya rasa malu. Kita juga tidak punya rasa malas. Dan yang paling penting adalah Kita berada membangun saling hidup kita. Karena setiap kali kita menjadi pelayanan Tuhan, Entah jadi imam, suster, demam, pengurus lingkungan, Kodiakon, meslilat, lektor, kelompok doa, BKRI, dan apapun jenis pelayanan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan selalu aman dan nyaman. Dan semakin kita banyak terlibat dalam pelayanan, Semakin kita diberi saling yang harus kita pikul. Kata Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, harus membangun saling. Kita punya saling hidup masing-masing. Di keluarga kita punya masalah-masalah tersendiri. Di pekerjaan kita punya masalah-masalah tersendiri. Di dalam diri kita punya masalah-masalah tersendiri. Tapi, terimalah itu sebagai saling yang harus kita pikul dalam pelayanan. Tentu, tidak ada pelayanan yang mudah. Anda jadi pengurus lingkungan, dari pengurus KBG, Anda berhadapan dengan umat yang susah diatur, Yang ngomel banyak, gerutu banyak, tidak ada. Itu pasti. Ada saja umat yang ketua lingkungan sebut yang tidak penuhi, Tidak putus apa. Memang itu adalah saling yang harus kita pikul. Dan ketika kita memikul saling itu, Jangan merasa kita bertuang sendiri. Tanamkanlah keyakiran Muhammad dengan memikul saling itu dalam pelayanan, Kita juga mengambil bagian dalam memikul saling Yesus. Dan ketika kita menganggap saling itu sebagai saling yang harus kita pikul bersama Yesus, Nanti roh yang menguatkan Yesus untuk memanggap saling sampai ke luar kota juga akan menguatkan kita. Paling penting, jaga hati untuk terarah kepada Tuhan. Minta Tuhan selalu jaga hati, Supaya kita selalu punya spirit untuk melayani dengan hati. Semoga Tuhan memberkati. Amin.